Judi dadu goncang atau kodok-kodok di Kabupaten Bangkat Tengah dibongkar polisi. Tip Opsinal Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimumpol, Dabang, Kablitung menggerebek tempat penggorengan pasir timah ilegal di Jalan Konghin, Kelurahan Mangkol yang menjadi tempat perjudian. Setelah memanjat dinding bangunan yang tinggi, polisi menangkap basah sekelompok pria yang asyik bermain judi. Melihat kedatangan polisi, para penjudi langsung melarikan diri. Sementara di atas meja, polisi menemukan peralatan judi, yakni dadu dan karpet bergambar, serta uang tunai senilai Rp69 juta. Para pemain yang ditangkap polisi, yakni Joni, Afuk, Ruslan Effendi alias Amin, Cai Konsen alias Abot, dan Sunli alias Ali. Satu di antaranya berperan sebagai bandar judi, sementara empat lainnya pemain. Dalam hal ini untuk yang telah diamankan lima orang tersangka, yang mana terdiri dari satu orang bandar sebagai bandar judi, kemudian lima orang, apa empat orang sebagai pemainnya. Dalam hal ini diamankan juga di TKP, yaitu alat dadu goncang, kemudian karpet alas yang berwarna merah, yang mana terdiri dari gambar hodok, kemudian gambar ikan, dan kemudian uang kurang lebih, yang dapat diamankan sekitar Rp69 juta. Dalam hal ini kelima tersangka, sekarang sudah dilakukan penahanan, dan dilakukan proses, yang mana kelima tersebut dikenakan pasal 303 Kau Rp. dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saat ini para pelaku dibawa ke Mapolda, Bangka Blitung untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dikenai pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang.